Seluruh fraksi DPRD Kota Gorontalo menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 untuk menjadi peraturan daerah. Persetujuan remperda tersebut ditandai dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 tahap akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap remperda Kota Gorontalo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 di kantor DPRD pada Senin kemarin. Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardy Sidiki, mengatakan pada dasarnya seluruh fraksi DPRD berdasarkan penyampaian pandangan umumnya telah sepakat dan menyetujui remperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 untuk dinaikkan menjadi peraturan daerah. dan menyetujui remperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 yang menyetujui pertanggungjawaban kemampuan dan kesantikan soal pembangunan umumnya telah menyetujui dan menyetujui remperda kota maka setelah memperbaiki kejadian dalam peranggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2022 dan menyetujui remperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kemampuan dan pembangunan umumnya telah menyetujui Sementara itu Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardy Sidiki pada kesimpulan rapat paripurna mengatakan setelah diterima makaran perda tersebut akan segera diajukan ke pemerintah Provinsi Gorontalo sebelum kemudian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu Ketua DPRD Kota Gorontalo Tim Liputan at Petro Real, Imosa TV